Intro Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami untuk membedah tajuk Lampung Post kali ini. Baiklah Mbak Cici, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi di awal sudah disampaikan tentang pendapatan dan juga data dari sektor pertanian. Apakah itu cukup real? Karena kalau misalnya kita lihat ternyata di samping memang harga beras yang cukup naik, padahal sektor pertanian yaitu padi, cukup bagus juga hasilnya. Ya, baik Mbak Dian, bahwa memang produksi kita itu cukup berlimpah. Ini terdata dari Mei 2020 itu ada 837 ribu ton. Itu baru setengah semester ya, target kita memang sampai 1 juta ton per tahun. Untuk produksi padi. Dia tidak bisa, mengapa dia harga naik? Ya, itu karena pengaruh ada masa panen. Dengan masa panen yang tertunda, harga di pasaran beras jadi meningkat, tapi itu tidak terlalu tinggi. Kemudian setelah panen, harga kembali redah. Kemudian masa pandemi juga ada produksi padi kita di Lampung, produksi pertanian kita tidak hanya padi ya, mulai dari peternakan, sektor daging. Itu lebih banyak berlimpah karena beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa, itu menerapkan PSBB. Yang artinya agak terhambat. Jadi justru kita berlimpah dan harga di daerah Lampung ini lebih murah. Ini juga terlihat dari data BPS. Selama beberapa bulan masa pandemi, kita tidak mengalami inflasi, tapi mengalami devaluasi. Nah ini pengaruh juga dari adanya pandemi di sektor pertanian itu. Jadi memang banyak faktor yang akhirnya menjadikan harga beras tadi juga ikutan naik seperti itu ya. Lalu apakah faktor produksi itu cukup untuk menjadikan Lampung sebagai lokomotif pertanian, Mbak Cici? Ya, sama seperti kereta, lokomotif itu adalah yang bagian terdepan. Nah Lampung juga menjadi yang terdepan dalam membentengi pangan nasional. Lampung dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah. Potensi yang luar biasa ini pasti harus dikelola dengan baik agar terwujud semuanya itu. Itu tidak semua hanya produksi yang menjadi faktor ya, tapi ada beberapa faktor. Faktor produksi hanya satu di antara faktor yang lain untuk menjadikan Lampung sebagai benteng pangan nasional. Kita juga harus memperbaiki sektor sarana produksinya. Kemudian ada faktor bagaimana sih ketersediaan benihnya, kemudian bagaimana pupuknya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga bagaimana dengan irigasi yang ada. Dan ini beberapa irigasi kita juga mulai harus mengalami rehabilitasi kan, karena sudah tua dari zaman Belanda, jadi memang terus harus ada perawatan. Ini juga yang harus menjadi program pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan Lampung sebagai benar-benar lumbung pangan nasional. Oke, bicara tadi tentang tentunya program dari pemerintah. Kita tahu program dari pemerintah Provinsi Lampung ada namanya Kartu Petani Berjaya. Apakah itu juga cukup mendukung untuk meningkatkan pertanian di Provinsi Lampung, Mbak Cici? Iya, ini seiring dengan harapan. Kemarin ada Menteri Pertanian datang ke Lampung ya. Menteri Pertanian melihat sendiri potensi Lampung yang luar biasa dan dia menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Karena dia melihat. Nah, di sini pemerintah melalui gubernur membuat Kartu Petani Berjaya. Kartu Petani Berjaya ini diharapkan tidak hanya memproduksi yang bagus, tapi juga bagaimana dengan nasib petaninya sendiri. Karena selama ini kita tahu kan, fluktuasi harga membuat petani kadang-kadang tidak sejahtera. Nah, dengan adanya Kartu Berjaya ini, dia dari hulu ya, dari hulu sampai sektor hilir di pertanian itu disinkronkan. Jadi semua menjadi satu kesatuan, bagaimana pengelolaannya lebih baik, kemudian hasil, produksi hasil itu juga tidak hanya bahan mentah. Nah, kalau bisa pengolahan hasil, pengolahan hasil yang lebih bagus akan memberikan nilai, nilai tambah. Nilai tambah, dengan adanya nilai tambah lebih ini, petani akan mendapatkan keuntungan lebih dan ini yang membuat petani lebih sejahtera. Jadi benar-benar petani merasakan apa yang diproduksinya itu kembali kepada mereka. Oke. Apa dan bagaimana harapan dari masyarakat tentunya untuk menjadikan Saibu Mirwa Jurai ini sebagai lumbung pangan nasional? Ya, harapan masyarakat tentunya, sarana produksi pertanian dilengkapi. Kemudian, irigasi tadi juga harus ada. Kemudian, kestabilan harga. Satu masalah momo, jadi petani ini adalah harga. Harga kita ini fluktuasi. Memang ini ada supply dan demand. Di sinilah pemerintah hadir, pemerintah hadir bagaimana menangani hasil dari petani ini dan berharap supaya hasilnya tidak ada anjlok harganya ataupun melambung terlalu tinggi. Relatif lebih stabil, ini yang perlu peran dari pemerintah. Nah, di dalam program Kartu Petani Berjaya itu, itu sudah mengakomodasi hal itu dan diharapkan ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan kita bersama. Oke, tentunya kita mengharapkan semuanya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga Kartu Petani Berjaya bisa menjadi salah satu program unggulan tentunya untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Baiklah, pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita tentang bedah tajuk harian umum Lampung Post kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengangkat trending topik apa saja dari tiga platform media Lampung Post Group lainnya. Seperti Lampung Post.id, Lampung Post.co, dan juga Sairadio 100FM. Untuk itu, tetaplah bersama kami.